Baik, pertanyaan berikutnya Selamat malam Apa menurut Bapak Bagaimana menurut Bapak Tentang baptisan yang benar Menurut Alkitab Percikan atau selam Dan ayat Alkitab yang mendukung Saudara ya, kalau soalan baptis Percikan dan selam Saya menganggap bahwa sama-sama sah Sama-sama benar, sama-sama mendapatkan Dukungan dalam Alkitab Kenapa? Karena kata Yunani Dengan kata-kata baptis Yang seringkali dianggap oleh Para pengadun baptis selam Artinya selam Karena itu maka mereka hanya menurutlahkan Salah satu cara baptisan, menurutlahkan Cara baptisan yang lain Menurut saya itu adalah sesuatu yang salah Karena baptis itu bukan Kata yang hanya mempunyai Arti tunggal, tapi itu mempunyai Arti yang banyak, selam itu Bukan satu-satunya arti, cuma Salah satu arti saja Dan saya akan tunjukkan dari beberapa ayat Misalnya ya Dalam Markus pasal 7 ayat 4 Dan kalau pulang dari pasar Mereka juga tidak makan Kalau tidak lebih dahulu Membersihkan dirinya Kata membersihkan disini Itu menggunakan kata Yunani Taptiso Tidakkan baptis dirinya Banyak warisan lain lagi Yang mereka punya Kumpamanya hal Mencuci cawan Kata mencuci ini Menggunakan kata bahasa Yunani Baptismos Kata dasarnya Baptis berarti disini Baptis bisa berarti membersihkan Baptis bisa berarti mencuci Lalu luka 11 ayat 38 Orang farisi itu melihat hal itu Dan dia heran Kalau Yesus tidak mencuci tangannya Sebelum makan Kata mencuci disini Menggunakan kata Yunani Baptiso Berarti Lagi-lagi Kata baptis berarti mencuci Baptis 26 ayat 23 Dia mengjawab Dia yang bersama-sama dengan aku Mencelupkan tangannya Ke dalam pinggan ini Dialah yang menyerangkan Ini kata-kata Yesus Mencelupkan tangannya Kata mencelupkan itu Dari bahasa Yunani M.Bapto Dari kata dasarnya Bapto Jadi berarti kata baptis Bisa berarti Jelup atau mencelupkan Lalu Ibrani 9 ayat 10 Karena semuanya itu Disamping makanan Minuman Belbagai macam pembasuhan Hanyalah peraturan-peraturan Untuk hidup insani Yang hanya berlaku Sampai pada waktu pembaharuan Nah disini Dibilang berbagai macam Pembahsuhan Kata pembasuhan Dalam ayat ini Diterjemahkan dari Kata Yunani Baptismos Yang kata dasarnya Adalah Bapto Maka disini Kata baptis Berarti Bahsu Atau membasu Nah konteks ayat ini Menunjuk pada Berbagai macam Pembahsuhan Atau Pembaptisan Di dalam hukum tahu Nah Pembahsuhan Atau pembaptisan Macam apa Yang dibicarakan Dalam ayat ini Itu terlihat Di dalam ayat-ayat selanjutnya Yaitu ayat 13 Ayat 19 Dan ayat yang ke-21 Dari Ibradi 9 Nah saya bacakan Sebab jika Darah Domba jantan Dan lembu jantan Dan percikan Abu lembu muda Memuduskan mereka yang naji Sehingga mereka disucikan Secara lahirnya Sebab sesudah Musa memberitahukan Semua perintah Hukum taulat Kepada seluruh umat Dia mengambil Darah anak lembu Dan darah Domba jantan Serta air Bunuh merah Dan hisor Lalu Memerjiki Kitab itu sendiri Ayat ke-21 Dan juga kemah Dan semua alat Untuk ibadah Dipercikinya Secara dimikian dengan darah Jadi ada kata Percikan Memerjiki Diperciki Dan semua ini Itu bicara tentang Pemercikan Bukan penyelaman Atau penenggelaman Tapi di dalam ayat yang ke-10 Itu disebut sebagai Baptismos Atau baptis Dari sini berarti Baptis itu juga Bisa berarti Percik Jadi saudara Terlihat ya Bahwa Kata-kata Baptis itu Itu bisa Menyelam Bisa Mencuci Bisa Menjeluk Bisa Membersihkan Bisa Juga Memerjiki Bisa Jadi bukan Satu-satunya Arti Lalu ada ayat yang lain Yang jelas-jelas Menunjukkan bahwa Arti kata Baptis Tidak mungkin Berarti Tenggelam Atau diselengkan Yaitu Satu-Korintus 10 Ayat 1 dan 2 Di dalam ayat itu dikatakan Aku mau Ini kata-kata Paulus Aku mau Supaya kamu mengetahui Saudara-saudara Bahwa nenek Moyen kita semua Berada di bawah Perlindungan awan Dan bahwa mereka semua Telah melintasi laut Ini bicara tentang Bangsa Israel Perlindungan awan Ini tidak awan Melintasi laut Jelas waktu mereka Menyeberang laut Lalu ayat 2 Untuk menjadi pengikut Musa Mereka semua telah Dibaptis Dalam awan Dan dalam laut Kalau awannya Tiap awan Lautnya menyeberang laut Dan dalam laut Mereka dibaptis Di dalam awan Dan dalam laut Kalau baptisnya Artinya selam Kapan orang Israel Diselam di dalam awan Kapan orang Israel Diselam di dalam laut Tidak pernah ada Kitab suci justru Berkata bahwa Orang Israel Berjalan di tanah yang kering Di dalam gelaran Masalah 14 Ayat 21 dan 22 Dan justru yang tenggelam Itu adalah Tentara mesin Jadi tadi semua contoh Yang saya berikan ini Jelas semua kata Yunani Bapto Atau kata kerjanya Baptisan Itu mempunyai pengertian Yang bervariasi Menyelam Mencuci Menuang Menceluk Membasu Memercik Dan dengan demikian Sudara Kalau kita menganggap Bahwa satu cara Baptisan yang paling benar Lalu membuang Cara yang lain Itu jelas Alas sesuatu yang sama Dan orang yang mengajarkan Tidak mengerti Kitab suci dengan baik Ya Jadi Menurut saya Banyak Baptisan selam Sah Sah Baptisan bercik Juga sah Dua-duanya mendapatkan Dukungan dari hal kita Jadi kita tidak boleh Fanatik Dengan salah satu Cara Baptisan Jadi Jangan karena kita Berpegang pada Baptisan selam Lalu kita anggap Semua yang bukan selam Salam Atau kalau kita Berpegang pada Baptisan bercik Kita menganggap Semua yang bukan bercik Itu salah Dan karena itu Maka orang berusaha Membaptis kembali Orang-orang yang sudah Dibaptis Itu jelas Sesuatu yang salah Ya Nah tetapi mungkin Ada yang berkata Ah Tuhan Yesus saja Kalau dibaptis selam Siapa bilang Tuhan Yesus dibaptis selam Tuhan Yesus belum tentu Dibaptis selam Seringkali yang dianggap Yesus itu dibaptis selam Itu karena Matius 3.16 Setelah dibaptis Yesus segera Keluar dari air Tapi kata Keluar dari air Itu belum Otomatis berarti Dia diselam Mengapa? Karena Kalau dia keluar dari air Dia pasti sebelumnya Dibaptis di air Tapi kalau dia di air Belum tentu Dia di dalam air Atau tergelam di dalam air Kalau saudara masuk Bah Di dalam air Setinggi Pinjang saudara Lalu waktu saudara Out dari sana Dipilih apa? Keluar dari air Keluar dari air Tapi saudara tidak tergelam di sana Kalau saudara memandikan Anak bayi Di dalam bokor Beli isi air Apakah anaknya tergelam atau tidak? Tidak kan? Tapi waktu saudara Keluarkan anak itu juga disebut Keluar dari air Jadi kata-kata Keluar dari air Tidak secara otomatis Berarti selam Ada juga dari kata Kata-kata kombe Ada gambar-gambar Dimana Yohanes 9. Baptis dan Yesus Itu masuk di sungai Yodhan Di air sepinggang Dan di air sepinggang Itu Yohanes 9. Baptis Yesus Dengan baptis yang bercik Bisa juga Jadi menurut saya Tidak bisa Dari baptis 3.16 Kita lalu mengartikan Yesus ini dipaktis selam Bahkan saudara Saya sendiri Kau lebih condong Untuk percaya bahwa Yesus itu Dipaktis Percik Dari mana? Saya condong ke sana Kan Yesus dibaktis Yohanes penbaktis Nah sekarang kita bisa tahu Yohanes penbaktis itu Membaktis dengan cara apa? Apakah Yohanes penbaktis Membaktis orang yang Membaktiskan selam Atau bercik Sekarang saudara Dan bagaimana Yohanes membaktis orang Itu dari Nomor 3.11 Nomor 3.11 berkata Aku membaktis kamu Dengan air Itu kata-kata Yohanes Kalau Yohanes membaktis Menyelam Menyelamkan orang Kata-kata membaktis Dengan air Itu tidak cocok Yang cocok adalah Aku membaktis kamu Dalam air Tapi bahwa Kata-kata aku Membaktis kamu Dengan air Itu lebih cocok Dia melakukan Maktisah bercik Daripada selam Tapi itu tidak berarti Bahwa selam paling benar Karena Bercik paling benar Karena selam juga Itu ada dalam Kandungan kata Bapto Atau Maktisah Jadi sekali lagi Menurut saya adalah Bahwa Arti dari Mau bercik Atau mau selam Dua-dua mendapatkan Dukungan dari kitab suci Dan karena itu Tidak boleh fanati Dalam salah satu cara Maktisah Dan menganggap Kita punya cara yang Paling benar Sedangkan orang lain Sama Sepanjang Harus benar Tiga Pertama Dia mesti dibaktis Di dalam nama Bapak Anak Dan Rauh Kudus Kedua adalah Dia harus dibaktis Di dalam gereja Yang secara Doktrinal Itu menganggap Ketiga Dia harus dibaktis Pakai air Kalau tiga Yang dilakukan Maka itu salah Kalau tidak Maka itu semang Bisa Dan tidak salah Cara tidak menjadi masalah Ya